dibimbingan belajar BTA untuk mengikuti sebagai peserta BTA untuk tahun kelajaran 2023-2024. Terima kasih kepada semua teman-teman yang mempersiapkan acara ini dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, orang tua, dan para siswa didik yang akan mengikuti program BTA di tahun 2023-2024. Mari kita laksanakan, mari kita kerjakan, mari kita diskusikan, dan mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya para siswa sehingga mereka bisa lepas randas dan dapat diterima di PTN yang sesuai dengan minat dan sesuai dengan kemampuan di tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita simak paparan-paparan berikut yang akan disampaikan oleh teman-teman kami sebagai konsultan pendidikan di BTA Group. Sekian dan terima kasih. Kami serahkan kembali Kak Retar sebagai pembawa acara. Terima kasih banyak kepada Bang Atan, selaku Direktur Utama BTA Group, atas sambutan yang telah diberikan. Tentunya Bapak dan Ibu juga bisa tadi mendapatkan informasi yang cukup banyak. Bapak dan Ibu beserta adik-adik beserta didik juga. Semoga banyak informasi yang didapatkan akan bisa menambah juga semangat untuk bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan mental juga tentunya untuk bisa diterima di PTN pada tahun 2024. Baik, kita langsung akan melangkah ke acara berikutnya. Kita akan mendengarkan pemaparan tentang kiat sukses persiapan ujian PTN yang akan disampaikan oleh Kak Setian Nugroho, SHMKR, yang akrab kita sampaikan dengan Kak Ian, selaku konsultan pendidikan BTA Group. Dan sebelum kita sambut, Kak Ian, saya ingin mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu beserta adik-adik beserta didik juga ya, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan tertulis melalui kolom chat di menu aplikasi Zoom. Selama webinar ini berlangsung tentunya, dan di sesi akhir nanti setelah seluruh pembicara selesai memaparkan materinya, kita akan buka sesi tanya-jawab dan pertanyaan yang terpilih insya Allah akan dijawab oleh para pembicara. Baik, kepada Kak Ian, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Reto untuk kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, serta adik-adik pejuang PTN 2024. Saya berharap sekali pertemuan kita pada pagi hari ini akan memberikan manfaat, khususnya buat persiapan adik-adik semua dalam berjuang atau berkompetisi menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2024 mendatang. Bapak-Ibu, ada beberapa hal mungkin yang nantinya kami akan sampaikan terkait dengan kiat-kiat ini. Namun, sebelum masuk ke dalam kiat-kiatnya nih, Kak Reto ya, kita mau memberikan terlebih dahulu fakta-fakta apa saja yang perlu Bapak-Ibu ketahui dan juga adik-adik pejuang PTN ketahui terkait dengan tingginya atau kerasnya tingkat persaingan untuk masuk ke PTN 2024. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan dibantu oleh tim IT terkait dengan materi yang akan disampaikan. Kita langsung masuk saja ke slide berikutnya. Jadi, fakta pertama Bapak-Ibu dan adik-adik pejuang PTN 2024 ada hal yang perlu dipahami bahwa daya tampung di perguruan tinggi negeri itu terbatas. Sementara jumlah peserta itu selalu lebih banyak dibandingkan dengan daya tampung yang tersedia di PTN. Meskipun untuk 2023 kemarin ada kebijakan baru di mana program Sarjana dan program Vokasi itu sudah terintegrasi sehingga daya tampung PTN meningkat secara drastis. Kemudian dari peserta juga meningkat karena tidak hanya PTN sekarang yang bergabung tetapi juga perguruan tinggi vokasi maupun PT KIN yang juga bergabung dalam pola seleksi ini yang dikelola oleh SN PMB. Namun tetap saja Bapak-Ibu perlu pahami bahwa daya tampung itu terbatas. Jadi, calon mahasiswa ini harus berkompetisi. Harus menjadi yang terbaik sesuai dengan kuota di masing-masing program studi yang dituju. Berikutnya kita akan lihat Bapak-Ibu ini gambaran contoh tingkat persaingan atau seberapa kerasi tingkat kompetisi yang terjadi di SNBP 2023. Kita next ke slide berikutnya. Jadi, Bapak-Ibu, pola penyelaman mahasiswa baru itu ada tiga jalur. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi, kemudian seleksi nasional berdasarkan tes, dan yang terakhir adalah seleksi mandiri. Untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, itu sudah diumumkan hasilnya di tahun 2023 ini, dan ternyata dari jumlah peserta sebanyak 663.181 peserta di tahun 2023 ini, yang diterima itu hanya sekitar 150 ribuan, Kak. Jadi, hanya sekitar 21 persen. 21,68 persen dari total 663.181 peserta. Nah, di sini, Bapak-Ibu, di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa tingkat persaingannya atau bahkan yang diterima itu kurang lebih hanya sekitar 1.5 dari peserta yang ikut. Ini terjadi tidak hanya di pola yang SNBP, tapi juga di pola SNBT, meskipun hasilnya baru akan diumumkan nanti di tanggal 20 Juni mendatang. Namun, berdasarkan data-data yang kami pelajari di tahun-tahun sebelumnya, ketika namanya Mas berupa SNBMPTN, itu angka keberhasilnya tidak pernah melebihi, anak-anak yang diterima itu tidak pernah melebihi 25 persen. Jadi, kisarannya biasanya di kisaran 18 sampai dengan 24 persen. Maka, di sini kita perlu menyiapkan putra-putri kita, kita harus menyiapkan adik-adik semua untuk siap menghadapi kerasnya atau tingginya tingkat persaingan di seleksi nasional berdasarkan prestasi maupun berdasarkan tes. Slide berikutnya, Bapak-Ibu, fakta yang berikutnya yang bisa kita lihat adalah... Baik, saya lanjutkan Bapak-Ibu, mohon izin. Fakta berikutnya yang bisa kita lihat adalah bahwa materi ujian, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Atan di awal, bahwa materi ujian di UTBK SNBT berbeda dengan materi yang dipelajari di sekolah. Nanti Bapak-Ibu, setelah ini, setelah presentasi saya ini, saya akan coba berikan beberapa contoh ya, soal-soal yang keluar atau soal-soal yang diujikan, kemudian disertai dengan pembahasannya, dan kenapa kami menyimpulkan bahwa secara materi ini ada sedikit perbedaan dengan materi yang dipelajari di sekolah. Next, mungkin ini ada rinciannya Bapak-Ibu, apa saja yang diujikan di UTBK SNBT 2023. Kemarin di SNBT 2023, itu ada dua alat tes utama yang diujikan, yaitu tes potensi sekolastik dan tes literasi. Untuk tes potensi sekolastik, ini terbagi lagi ke dalam empat subtes Bapak-Ibu, ada kemampuan penawaran umum, yang kemudian dibagi lagi jadi penawaran induktif, penawaran deduktif, penawaran kuantitatif. Kemudian berikutnya ada pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan yang terakhir di TPS ini adalah pengetahuan kuantitatif. Nah, berikutnya untuk tes literasi, itu terdiri dari literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, dan penawaran matematika. Nah, dari sekian komponen ini, Bapak-Ibu mungkin tidak familiar langsung sama, yang kami maksudkan tadi materi ujinya sedikit berbeda dengan materi yang diberikan di sekolah, karena di sekolah itu kan diberikannya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seperti itu ya. Bapak-Ibu, kemudian kalau di IPA, misalnya fisika, kimia, biologi, sementara di tes ujian tulis berasis komputer untuk seleksi nasional berdasarkan tes, itu tadi menggunakan tes potensi sekolastik dan tes literasi. Yang mana di sini perlu disiapkan secara khusus adik-adik kita. Karena seringkali, misalnya Bapak-Ibu, ada anak-anak yang sebenarnya dia secara akademik bagus, tapi karena tidak pernah bertemu soal jenis yang diujikan, itu terkadang butuh waktu di awal untuk bisa memahami jenis-jenis soal yang dimaksud. Terlebih lagi, Bapak-Ibu, ada perbedaan yang mendasar antara ujian tulis berbasis komputer ini dengan era kita dulu yang ujiannya berdasarkan paper-based test. Di mana kalau paper-based test itu kan diberikan waktu tertentu, kemudian kita bisa bolak-balik antar subtest. Nah, sementara di ujian model yang sekarang, ujian tulis berbasis komputer, itu ketika siswa menghadapi soal penawaran umum, misalnya dia diberikan waktu 30 menit, maka dia hanya bisa bolak-balik 30 soal penawaran umum. Dia hanya bisa bolak-balik ke induktif, deduktif, kuantitatif. Nah, begitu juga ketika pindah misalnya ke kemampuan memahami bacaan dan menulis, ada 25 menit waktu yang diberikan. Nah, dia hanya bisa mengakses 20 soal kemampuan memahami bacaan dan menulis, sehingga tidak bisa mensubsidi kelebihan waktunya di satu subtest untuk digunakan di subtest yang lain. Nah, ini tentu perlu pembiasaan, perlu latihan yang memang spesifik ya Bapak-Ibu, yang ibaratnya biasanya kami melakukan deliberate practice ya, latihan-latihan yang memang disengaja, punya tujuan khusus, memang spesifik ya apa yang diujikan, kemudian berapa waktu yang diberikan, itu memang dilatih secara khusus. Nah, berikutnya kita akan melihat fakta berikutnya. Tadi yang pertama kita sudah lihat bahwa tingkat persaingan masih cukup tinggi, untuk masuk PTN, kemudian yang kedua materi yang ternyata juga nggak sama persis dengan materi di SMA ya Bapak-Ibu, dan yang tiga adalah sistem penilaian yang digunakan oleh SNPMB menggunakan metode item response teori, atau teori response butir, di mana setiap butir soal itu akan punya bobot nilai yang berbeda bergantung pada tingkat kesulitan. Nah, yang menarik gini Bapak-Ibu, bahwa tingkat kesulitan di tiap soal itu tidak ditentukan oleh panitia, melainkan ditentukan oleh respons dari peserta yang menghadapi soal yang sama. Jadi, misalnya ada sebuah soal, semakin bisa dijawab benar oleh, seandainya soal itu bisa dijawab dengan benar oleh sebagian besar siswa, maka soal itu dianggap soal yang punya tingkat kesulitan muda. Nah, ini bobotnya nanti jadi kecil Bapak-Ibu. Berbanding terbalik dengan soal yang mayoritas tidak bisa dijawab benar oleh peserta, maka ini dianggap sebagai soal sulit dan punya bobot yang jauh lebih besar. Maka Bapak-Ibu penting sekali, Bapak-Ibu memastikan bahwa putra-putri kita, kalaupun ikut try out, dia tidak sekedar ikutan try out. Dia perlu try out yang memang soalnya spesifik, sudah mendekati dengan model soal yang diujikan, kemudian juga try out itu harus diikuti oleh sejumlah besar siswa yang punya kualifikasi tertentu. Artinya gini, Bapak-Ibu. Peserta lain itu akan menentukan bobot tiap soal. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan satu paket soal try out, kemudian hanya dikerjakan sendiri, dengan metode IRT ini, kita tidak bisa menilai berapa nilai anak kita. Kita tidak tahu kesiapan anak kita, karena nilai anak kita perlu dibandingkan dengan peserta lain. Jadi untuk sederhananya, Bapak-Ibu di item response theory ini, di tahap pertama, itu setiap butir soal akan dihitung skor mentahnya, itu benar, itu dapat plus 1, salah atau kosong, sama-sama 0. Kemudian dari jawaban-jawaban siswa ini, semuanya akan kita analisis karakter soalnya, akan kita tentukan tingkat kesulitannya, apakah soal mudah, soal sedang, atau soal yang sulit, berdasarkan jawaban dari semua peserta. Setelah jawaban semua peserta masuk, semakin banyak peserta tentunya akan semakin akurat, kemudian juga semakin heterogen siswanya, juga nantinya tentunya akan memberikan bobot penilaian yang semakin mendekati seleksi nasional. Karena seandainya, misalnya gini Bapak-Ibu, anak-anaknya homogen, terlalu spesifik jenisnya, anaknya khawatirnya nanti nilai yang terbentuk juga akan sangat rapat, sehingga tidak sesuai dengan nilai real yang anak-anak dapatkan. Baru kemudian di tahap selanjutnya, soal sulit akan mendapatkan bobot nilai lebih tinggi, kemudian dihitung skor totalnya, sehingga muncullah angka-angka yang nantinya dalam bentuk ratusan. Baik, berikutnya. Jadi, Bapak-Ibu, ini saya berikan contoh soal. Contoh analisisnya, Bapak-Ibu, maaf. Ini tadi di subtes kemampuan bacaan dan menulis. Jadi ada 20 soal, Bapak-Ibu. Jadi, tadi kan alat tesnya ada dua ya, Bapak-Ibu. TPS sama tes literasi. Tes potensi sekolastik sama tes literasi. Nah, kadang-kadang, begitu bicara TPS, misalnya, TPS tadi ada empat subtes lagi, penelaran umum, pengetahuan pemahaman umum, kemampuan bacaan menulis, dan pengetahuan konditatif. Dari empat itu, kadang-kadang kita nganggap reme nih, ah, kemampuan bacaan dan menulis kan, simple, tinggal lihat teksnya, tinggal baca teksnya, tinggal jauh sesuai apa yang ada di teks. Nah, ternyata soalnya tidak sesederhana itu. Nanti mungkin di bagian belakang juga akan kami berikan contoh-contoh soal ataupun pembahasannya. Nah, kita ambil contoh di sini, ada 20 soal, ternyata ada salah satu soal yang hanya bisa dijawab benar oleh peserta itu sebanyak 6,62 persen. Jadi, jangan menganggap remeh satu subtes tertentu, karena ternyata di subtes pemahami bacaan dan menulis saja, itu ada soal yang bahkan hanya bisa dijawab oleh 6 persen siswa. Lalu, berikutnya, contoh berikutnya, kita lihat juga di bagian matematika misalnya, di penalaran matematika. Ternyata di matematika lebih parah ya, Bapak-Ibu. Di sini ada 20 soal dan ada 3 soal diantaranya yang hanya bisa dijawab kurang dari 10 persen. Di soal nomor 11, nomor 18, soal nomor 20. Nah, di sini menunjukkan bahwa Bapak-Ibu, putra-putrinya tidak cukup belajar sendiri, tapi juga perlu untuk melihat kesiapan dia dibandingkan peserta lain. Karena sekali lagi, kalau era kita dulu, benar plus 4, salah minus 1, 0, 0 ya. Jadi, kalau setiap ada jawaban benar, kita tinggal jumlahkan, kita kalikan 4, kita bagi sama jumlah soalnya, kita kalikan 4, kalikan 100 persen. Kita punya gambaran nih, anak kita udah, atau kita dulu udah berapa persen siap menghadapi soal-soal PTN. Hari ini, dengan metode penilaian yang cukup berbeda, ini menuntut sekali sparing partner buat adik-adik pejuang PTN 2024, menuntut sekali persaingan yang bisa memetakkan kemampuan kita dibandingkan peserta lain. Karena memang mau, tidak mau, suka, tidak suka, kenyataan yang dihadapi adalah putra-putri kita, kemampuan putra-putri kita, nantinya akan dibandingkan dengan kemampuan putra-putri lainnya, yang juga ikut menjadi peserta seleksi PTN di 2024. Baik, itu mungkin gambaran awal ya Bapak-Ibu, yang bisa kamu sampaikan. Next, mungkin bisa dibantu. Berikutnya akan saya berikan contoh, ini contoh perkembangan nilai siswa Bapak-Ibu, jadi namanya proses belajar itu kan bertahap ya Bapak-Ibu ya. Anak-anak perlu belajar itu secara bertahap, jadi enggak melulu harus langsung bisa ya. Ini saya ambilkan contoh di siswa di 2022, karena yang 2023, sekali lagi pengumumannya belum keluar, baru akan diumumkan nanti di tanggal 20 Juni 2023. Kami ambilkan dari contoh tahun sebelumnya, ada seorang anak, seorang siswa, yang mengikuti serangkaian tryout di BTA sebagai salah satu bagian dari evaluasinya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa di situ ada grafik yang naik turun Bapak-Ibu. Jadi start di awal, dia dapat score tryout di 538, kemudian di tryout kedua turun ke 476, naik lagi, naik lagi, terus turun lagi. Nah mungkin dalam proses pembelajaran nanti, putra-putri Bapak-Ibu akan mengalami sebuah proses pembelajaran yang tidak ajak hasilnya linear, naik terus gitu enggak ya Bapak-Ibu. Karena nanti tentunya untuk soal-soal tryout yang diberikan pun akan kami berikan bertahap gitu, baik materinya, skup materinya, maupun tingkat kesulitan. Sehingga proses naik turun itu sangat-sangat mungkin terjadi, dan itu sangat bergantung pada kesiapan putra-putri kita saat pelaksanaan tryout. Apakah dia memang bisa mengerjakan tryout dalam kondisi terbaik, kondisi yang paling ideal, atau ternyata dia harus menyisipkan waktu tryoutnya di tengah-tengah berbagai kesibukan mereka di kelas 12 nantinya. Jadi Bapak-Ibu, kelas 12 itu kelas terakhir di tingkat SMA yang tentu menuntut banyak sekali aktivitas yang perlu disiapkan oleh putra-putri kita, banyak sekali rangkaian ujian yang harus dihadapi. Dan hari ini BTA menceritakan bahwa kami siap untuk membantu putra-putri pejuang PTN 2024. Kami siapkan sistemnya sehingga sesibuk apapun putra-putri kita, dia tetap berjalan beriringan untuk persiapan masuk perguruan tinggi negerinya. Baik, demikian ini contoh saja Bapak-Ibu mengenai bagaimana perkembangan nilai siswa. Berikutnya. Oke. Kita akan masuk ke kiat-kiatnya nih Bapak-Ibu. Tapi sebelum masuk ke kiat ini, tadi sekali lagi saya ingatkan bahwa ada tiga hal, setidaknya ada tiga fakta yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah bahwa masuk PTN ini daya tampungnya masih terbatas dan ada kompetisi di sana. Yang kedua tadi, bahwa materinya juga tidak sama persis dengan materi yang dipelajari di SMA. Banyak hal-hal baru yang perlu disiapkan putra-putri kita. Dan yang ketiga tadi, mengenai sistem penilaian. Sistem penilaian IRT tadi menuntut putra-putri kita tidak hanya siap secara sendirian, tapi juga harus diukur pencapaiannya dibandingkan dengan peserta lain. Baik, sekarang kita masuk ke sub yang kedua, tentang bagaimana kiat sukses. Yang pertama tadi harus mengenal diri, kemudian punya tujuan yang jelas, tujuan spesifik, dan rencana tindak yang sistematis. Jadi di BTA sendiri, untuk bagian pengenalan diri, nanti setiap kelas itu kami punya yang namanya pemimbing kelas, yang mungkin bisa membantu putra-putri kita untuk berdiskusi mengenai informasi-informasi program studi, maupun perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian pengenalan diri lebih dalam, itu biasanya kita akan sediakan fasilitas tes minat bakat ataupun psikotest untuk memahami kira-kira apa saja minat dari putra-putri kita, dia kuatnya di mana, kemudian kira-kira dia minatnya ke memilih jurusan apa. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu, sehingga pemilihan jurusan nantinya tidak hanya berdasarkan gengsi ataupun berdasarkan dendam. Karena dulu ayah ibunya pengen masuk jurusan ini, sementara anaknya nanti ngikut saja. Tapi kita coba telusuri dengan sebaik mungkin, sehingga putra-putri kita nantinya ketika diterima di PTN pun, dia bisa menjalani studinya dengan baik. Nah, kemudian untuk tujuan spesifik dan rencana tindak sistematis, biasanya kami di sesi-sesi binglas akan memberikan borang-borang yang mungkin bisa membantu adik-adik kita untuk mencoba mengenal kira-kira apa sih spesifik goals-nya dia, kemudian misalnya obstacle-obstacle yang dihadapi itu seperti apa, kemudian bagaimana menyusun supaya targetan-targetannya dipecah jadi kecil-kecil sehingga dia bisa mencapai achievement-achievement kecil dan pada ujungnya nanti bisa meraih goals yang diinginkan tadi. Itu yang pertama. Nah, berikutnya yang kedua, yang menjadi concern kami adalah harus tahu pola seleksi dan strategi yang tepat. Jadi, setiap pola seleksi itu untuk masuk PTN itu punya strategi yang berbeda, Bapak-Ibu. Jadi, secara umum untuk pola seleksi masuk perguruan tinggi negeri di 2024 nanti, insya Allah akan tetap sama dengan 2023, bahwa secara garis besar ada tiga jalur masuk. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi atau sekarang disingkat SNBP, yang dulunya adalah SNMPTN ya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, dan yang ketiga adalah seleksi secara mandiri oleh masing-masing PTN. Nah, mengenai daya tampungnya, Bapak-Ibu, ada perbedaan dalam regulasinya di Permendikbud 48-2022, dibedakan antara PTN berbadan hukum dengan PTN non-badan hukum ya, Bapak-Ibu. Untuk yang PTN berbadan hukum, SNBP-nya paling sedikit 20%, kemudian SNBT-nya paling sedikit 30%, dan seleksi mandirinya bisa dibuka paling banyak 50%. Sedangkan untuk PTN yang belum berbadan hukum, ini paling sedikit SNBP-nya 20%, sama, ini kurang lebih untuk yang seleksi pertama. Yang kedua, SNBT itu, yang berdasarkan SNBT paling sedikit 40%, sehingga nanti mandirinya itu paling banyak 30%. Jadi ada perbedaan ini, Bapak-Ibu, mengenai pembagian kuotanya. Nah, tentunya putra-putri kita, biasanya yang ada di Jakarta atau sekitarnya, mayoritas akan memilih PTN-PTN favorit, dan mayoritas dari PTN-PTN favorit tersebut saat ini statusnya adalah berbadan hukum. Jadi, sampai dengan 2023 ini, ada 21 perguruan tinggi negeri yang sudah berstatus sebagai badan hukum. Yang artinya tadi, untuk pola seleksinya, Bapak-Ibu, SNBP-nya minimal 20%, SNBT yang berdasarkan tes nasional, Bapak-Ibu, itu minimal 30%, dan seleksi mandiri nanti bisa maksimal sampai dengan 50%. Kurang lebih, ketika kita lihat ke layar bersama-sama, ini ada 21 PTN, sepertinya rasa-rasanya mayoritas perguruan tinggi negeri yang dituju oleh putra-putri kita, itu ada di dalam list ini. Maka kita harus menyiapkan mereka tidak hanya di seleksi nasional, tapi juga sampai dengan seleksi mandirinya. Jadi, tadi pertama, Bapak-Ibu, untuk kiat pertama, kenali diri dulu, tentukan tujuannya, kita bikin rencana kerjanya atau rencana belajarnya. Kemudian yang kedua, kita pahami dulu ragam seleksinya, kemudian tahu karakternya. Dan nanti untuk memperdalam ini, tentunya akan butuh webinar-webinar lanjutan, yang biasanya BTA akan selenggarakan. Misalnya untuk SNBP, SNBP itu adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi, didasarkan pada nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian, nilai semester 1 sampai semester 5 ini nanti akan dikalikan dengan indeks sekolah. Itu adalah angka persepsi yang dimiliki PTN dalam menilai rapor dari masing-masing sekolah, sehingga bisa membedakan misalnya nilai 8 dari sekolah A dengan nilai 8 dari sekolah B, dan seterusnya. Bagaimana strategi pemilihannya? Ini akan dikupas lagi, Bapak-Ibu, nanti tentunya di webinar khusus tentang SNBP. Bagaimana mengurutkan pilihan jurusan, pilihan pertama dan pilihan kedua, dan bagaimana memaksimalkan peluang agar diterima melalui jalur yang SNBP. Lanjut, misalnya di bagian ini untuk yang SNBP, seleksi nasional berdasarkan tes, maaf ini saya kembali dulu sedikit ya, maaf, saya kembali sedikit di SNBP tadi, untuk yang penilaian tadi, kan nilai rapor tadi ya, semester 1 sampai dengan semester 5, ini punya bobot paling tidak 50 persen. Berdasarkan rataan seluruh mata pelajaran, Bapak-Ibu, ini juga, ini mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai 2023, yang dilihat itu tidak hanya mata pelajaran spesifik di jurusan IPA atau IPS, tapi Pak Panitia sudah melihat rataan dari seluruh rapornya ya, jadi seluruh mata pelajaran itu akan diperhitungkan dengan bobot paling banyak, atau maaf, paling sedikit 50 persen. Kemudian, di bagian kedua, bisa menggunakan bobot penilaian berdasarkan komponen penggali minat, itu ada tiga macam, bisa dipilih salah satu oleh PTN-nya, yaitu dari nilai rapor paling banyak, dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, bisa juga dari prestasi dari siswa yang bersangkutan ataupun dari portfolio. Jadi nanti ini, bagaimana mengelolanya Bapak-Ibu, kemudian bagaimana berstrateginya, tentunya nanti akan kami sampaikan di kesempatan-kesempatan berikutnya, apa namanya, di webinar-webinar berikutnya terkait dengan SNBP. Bagaimana berstrategi memiliki jurusannya supaya peluang diterima lebih besar, itu juga mungkin akan kami sampaikan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Baik, next. Untuk yang kedua, misalnya komponen penilaian untuk jalur yang SNBT. Tadi Bapak-Ibu sudah dijelaskan di awal ya, dan nanti juga insya Allah akan diberikan contoh pembahasan soal-soalnya, bahwa ragam soalnya itu ada tes potensi spasik dan tes literasi. Dengan rincian sebagaimana Bapak-Ibu bisa lihat di layar. Berikutnya. Oke, kita masuk yang ketiga nih Bapak-Ibu. Nah, tadi kan sudah pertama, harus kenal dirinya dulu ya. Harus kenal dirinya dulu, harus punya tujuan yang spesifik, kemudian harus tahu rencana belajarannya seperti apa, kemudian Bapak-Ibu bisa pantau ya, biasanya kalau kita di BTA, evaluasi secara berkala itu ada namanya tryout, ya baik itu tryout seleksi nasional SNBT, maupun tryout ujian mandiri seperti SIMAP UI dan CBT UM-UGM. Nah, Bapak-Ibu juga bisa kontrol nantinya perkembangan putra-putrinya seperti apa. Kemudian tadi yang kedua, tips yang kedua adalah terkait dengan pengetahuan kita terhadap beragam pola seleksinya, kemudian karakteristik di masing-masing pola seleksinya, kemudian tadi ada SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri, masing-masing punya karakteristik yang berbeda, punya pola seleksi yang berbeda, yang pertama tadi mayoritas pakai rapot ya, Bapak-Ibu, yang kedua tadi pakai ujian tulis, ujian tulisnya ada TPS dan literasi, kemudian yang ketiga, tadi mungkin juga sempat disinggung di awal, ada seleksi mandiri ya, yang nanti proses penerimaannya atau pola seleksinya akan bergantung pada kebijakan di masing-masing PTN. Untuk nantinya perlu diperdalam lagi masing-masing pola seleksi ini, karena ada beberapa informasi yang sifatnya sangat detail ya, yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih jurusannya. Baik, yang ketiga, yang terakhir Bapak-Ibu, kami sengaja ringkaskan saja tiga hal yang paling penting terkait dengan keadaan sukses di terima PTN, adalah bagaimana putra putri kita harus memenuhi kualifikasi terbaik pada saat proses seleksi. Jadi tadi proses seleksinya tiga ya, Bapak-Ibu ya, SNBP berdasarkan rapot, rataan rapot ya, nilai semua mata pelajaran dari lima semester, kemudian yang kedua, SNBT berdasarkan tes potensi sekolastik dan tes literasi, yang ketiga, tes mandiri ya, ini berdasarkan, biasanya berdasarkan kebijakan masing-masing PTN. Sambil contoh, misalnya di Universitas Indonesia atau di UI, itu nanti mereka ada lagi biasanya seleksi mandiri namanya PPKB dan SIMAK UI, Bapak-Ibu. Untuk PPKB, dia berdasarkan rapot, kemudian untuk seleksi yang SIMAK UI, itu berdasarkan tes tulis yang ternyata alat tesnya berbeda dengan seleksi di SNBT. Jadi untuk SIMAK UI tahun ini, ya sudah diumumkan, bahwa alat tesnya masih menggunakan dua komponen alat tes, yaitu kemampuan dasar dan kemampuan akademik, baik itu bidang IPA atau Scientech dan bidang IPS atau SOSUM. Untuk di bidang IPA ada Fisika, Fimia, Biologi, dan Matematika IPA. Kemudian untuk di bidang IPS ada Ekonomi, Geografi, Sejarah, dan Sosiologi. Jadi masih sangat perlu ya Bapak-Ibu putra-putri kita mempersiapkan juga materi-materi TKA, karena tadi di bagian awal sudah saya sampaikan bahwa seleksi masuknya ada tiga, dan untuk PT NBH termasuk Universitas Indonesia itu punya kuota, bisa membuka kuota untuk seleksi mandiri sampai dengan 50%, sementara mereka masih mengujikan soal-soal TKA. Nah, ini bagaimana, yang ketiga adalah bagaimana memenuhi kualifikasi terbaik pada saat proses seleksi, tentunya. Tadi saya, di awal juga sudah saya berikan contoh Bapak-Ibu, salah satu anak yang grafiknya naik turun-naik turun, tapi endingnya bisa mulai naik-naik-naik, sehingga diterima di Fakultas Kedokteran UI. Nah, di contoh yang lain juga, apa namanya, di sini ada siswa kita di IPS, yang beberapa kali sempat turun di bawah 500 nilainya, tapi ujung-ujungnya bisa naik-naik-naik sampai dengan dapat skor 604 dan diterima di Fakultas Kukum Universitas Indonesia. jadi kurang lebih seperti inilah perjalanan yang akan dihadapi putra-putri kita, nanti akan ada pembelajaran tentunya yang terjatual, kemudian juga ada evaluasi cara berkala dalam bentuk tryout yang kurang lebih bisa dilihat sama Bapak-Ibu, dipantau oleh Bapak-Ibu, kurang lebih putra-putri kita perkembangannya seperti apa secara berkala. Oke, bagian terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, dari sekian banyak penjelasan tadi, Bapak-Ibu, semoga bisa ditangkap bahwa tadi secara fakta ada tiga hal yang perlu kita ingat. Pertama, daya tampung terbatas, jadi ada kompetisi di sana. Yang kedua, materi yang diujikan berbeda dengan secara berbeda, maksudnya berbeda dengan materi yang diterima di sekolah, perlu ada pelatihan khusus untuk persiapan seleksi nasional. Dan yang ketiga tadi, sistem penilaian IRT yang menuntut putra-putri kita perlu juga dievaluasi secara berkala dan dibandingkan dengan peserta lain. Itu kurang lebih fakta yang harus dihadapi dan kemudian kiatnya tadi ada tiga. Yang pertama, mengenali diri, menentukan tujuan, dan membuat rencana belajar. Yang kedua, tadi memahami informasi mengenai pola seleksi masuk PTN dan karakter di tiap proses seleksinya. Dan yang ketiga, bagaimana menyiapkan putra-putri kita sehingga bisa mencapai itu. Nanti di bagian sesi terakhir ada Dadang Ridwan, selaku direktur profesional yang akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai poin ketiga tadi bagaimana kira-kira menyiapkan putra-putri kita supaya nantinya bisa siap untuk bersaing menghadapi seleksi masuk PTN tahun 2024. Tapi di luar semua itu Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa melihat juga portofolio data keberhasilan siswa-siswa yang sudah mengikuti program BTA yang Bapak Ibu bisa akses di web kami di keberhasilan.btagroup.co.id kami tampilkan di sana data lima tahun terakhir Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sebaran putra-putri atau siswa-siswa yang mempercayakan proses pembelajaran di kelas 12-nya bersama BTA sehingga kemudian bisa diterima di berbagai perguruan tinggi negeri tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Kareta. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua penjuang PTN 2024 yang sudah tahu sekarang fakta-faktanya sudah tahu kenyataan yang harus diadapi seperti apa dan semoga nanti ke depan bisa bersama-sama dengan BTA untuk mempersiapkan diri masuk ke PTN 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Kak Ian atau Kak Satya Nugroh HSA NK selaku konsultan pendidikan BTA Group. Bapak dan Ibu cukup detail tadi padat banyak informasi yang tentunya kalau Kak Ian bilang tadi fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang memang syukur sekali kita bisa ketahui dari sekarang terkait persiapan apa saja yang penting untuk bisa meraih PTN India. Sebelumnya akan ditampilkan juga video salah satu cuplikan dari video pembahasan soal-soal yang kiranya itu akan dibimbing untuk proses pembelajaran di BTA Group yang belum tentu kita akan temukan bimbingannya di sekolah. Baik. Pada teman-teman IT apakah akan diputarkan sekarang? Mungkin cuplikannya dulu karena nanti untuk video lengkapnya untuk soal-soal dari seluruh pelajaran akan bisa disaksikan pada akhir sekali dari webinar ini. Baik. Kepada teman-teman IT sampai bersilakan untuk bisa memutarkan cuplikan videonya. Ini adalah contoh soal penelaharan matematika yang muncul pada SNBT 2023 bulan Mei yang lalu ya. Dua jenis pasir A dan pasir B dituang secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Gambarnya sudah diberikan. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Dari kalimat ini kita bisa simpulkan R1 sama dengan H1. sedangkan radius pasir B adalah dua kali tingginya. Pasir B radiusnya berarti R2 sama dengan dua kali tingginya yaitu H2. P1 adalah pusat tempukan pasir A P2 adalah pusat tempukan pasir B jarak antara P1 dan P2 adalah 10 meter. Nah soal seperti ini ada terkadang muncul dua dari satu teks itu ada dua pertanyaan atau tiga pertanyaan begitu ya. Nah pertanyaan pertamanya kira-kira seperti ini jika kedua pasir dituangkan laju volume dengan laju volume yang sama maka H1 banding H2 nya berapa? Laju volume berarti kita cari volume nya dulu. Untuk V1 karena bentuknya kerucut VA berarti sepertiga sepertiga dikali dengan luas alas sekali tinggi luas alas VR kuadrat tingginya T R nya tentu R1 T nya kita ganti dengan H1 karena karena R1 dengan H1 sama maka R1 nya kita ganti dengan H1 kuadrat dikali H1 berarti sepertiga dikali V dikali H1 dikali H1 lagi sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi sepertiga V H1 bangkat 3 kemudian untuk V2 dengan cara yang sama karena bentuknya kerucut berarti sepertiga kali luas alas VR kuadrat kali T R nya tentu yang R2 T nya tentu H2 ini untuk volume yang B ya sepertiga V R2 nya kita ganti dengan 2 H2 R nya yang diganti karena yang ditanya H nya nanti jadi yang diganti R nya R nya diganti dengan H2 lalu dikualatkan dikali lagi dengan H2 berarti VB kita sederhanakan menjadi sepertiga V ini 4 nah 4 nya kita letakkan di depan aja jadi 4 per 3 V kali H2 kuadrat kali H2 berarti H2 bangkat 3 laju laju volume berarti laju itu VA volume dibagi dengan waktunya begitu begitu juga dengan VB dibagi dengan waktunya karena dia dituang secara terpisah berarti ini waktunya karena tidak diketahui maka dianggap sama gitu ya nah kita cukup bandingkan volumenya saja volume A sepertiga V kali H1 bangkat 3 terus volume yang kedua VB berarti 4 per 3 V kali H2 bangkat 3 sepertiga tiga-tiganya coret V nya juga dicoret pindah ruas habis ya sehingga ini untuk H1 bangkat 3 per H2 bangkat 3 ini sama dengan 4 saja 4 per 1 4 per 1 ya artinya H1 per H2 per H2 ini pangkatnya bisa sama-sama pangkat 3 berarti ini bisa kita keluarkan pangkatnya nah gitu sama dengan 4 per 1 jadi perbandingan antara H1 dengan H2 H2 adalah akar 4 pangkat 3 per 1 jawabannya yang tepat yang B nah itu kira-kira untuk soal pertamanya Assalamualaikum Assalamualaikum perkenalkan saya Nadia akan menjelaskan dua contoh soal penalaran umum dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat dengan pemanfaatan ini konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20 hingga 30 persen setiap tahun berdasarkan paragraf tersebut manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas kita perlu memahami arti dari asumsi terlebih dahulu sebelum kita bisa menentukan pilihan mana yang merupakan asumsi asumsi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia atau disingkat KPBI adalah dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar mudahnya asumsi itu adalah sebab jadi kita mencari pilihan mana yang merupakan sebab dari argumen pada teks teks terdiri atas dua kalimat kalimat yang pertama merupakan argumen karena kata banyak di kalimat pertama ini relatif banyak bagi saya belum tentu banyak juga bagi orang lain sedangkan kalimat yang kedua adalah fakta karena mengandung data angka maka kita fokus ke kalimat pertama pada teks saja kita mencari pilihan mana yang merupakan sebab dari kalimat pertama ini pilihan A B dan E mengandung kata menjadi kata menjadi menunjukkan bahwa pilihan A B dan E merupakan akibat padahal kita mencari sebab kita bisa menyingkirkan A B dan E tersisa pilihan C dan B pilihan D fokus pada produsen kendaraan padahal kalimat pertama teks fokus pada masyarakat jadi asumsi dari argumen pada kalimat pertama teks adalah yang C kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat sehingga kemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat baik ya Bapak Ibu beserta dikadek-beserta didik itu tadi dua cuplikan dari dua mata pelajaran yang contoh soal yang kita ambil kemudian video pembahasan yang tersedia di website BTA kita tampilkan juga untuk menyajikan bahwa di BTA itu sendiri tentunya selain pembelajaran di kelas secara luring tentu kami juga menyediakan video pembahasan di website BTA yang bisa diakses setiap saat oleh para siswa dan tadi adalah contoh-contohnya dan tadi juga adalah contoh-contoh soal yang insya Allah tentunya meskipun tidak dipecahkan di sekolah tapi akan dibantu dipecahkan di bimbingan belajar BTA Group dan untuk teman-teman yang sudah bergabung juga mungkin sudah mengalami juga bagaimana bisa seru mempecahkan soal-soal seperti tadi baik untuk mata acara selanjutnya kita akan langsung saja mengefektifkan waktu yang ada kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan terkait peran BTA dalam persiapan siswa menghadapi seleksi masuk PTN yang akan disampaikan oleh Direktur Operasional BTA Group Bapak Dr. Andes Dadah Riba kepada Pak Dadang kami persilakan terima kasih kareta untuk waktu dan kesempatan yang diberikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi menjelang siang pada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang tersayang mohon izin saya akan memanfaatkan waktu ke depan untuk menjelaskan kegiatan BTA selama setahun ke depan untuk tahun ajaran 2023-2024 yang dapat diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mengantisipasi persiapan menghadapi seleksi PTN di 2024 mendatang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Atan maupun oleh Kak Ian betapa dinamika seleksi PTN itu sedemikian tetap sehingga perlu persiapan yang berkesinambungan nah insyaallah BTA dengan sejumlah pengalaman yang telah dilalui bertahun-tahun kemudian mengacu pada pengalaman menyiapkan siswa-siswi di 2023 yang lalu di saat pertama kali barangkali seleksi PTN-nya menggunakan UTBK berbasis atau UTBK dengan untuk SNBT yang menggunakan format tes TPS dan literasi baik untuk menjelaskan kegiatan selama setahun ajaran ke depan bagaimana pola yang kita coba akan berikan untuk diikuti oleh Putra Putri Bapak-Ibu sekalian saya akan dibantu oleh tim IT dalam pemamparan informasi kegiatan sebagai berikut bahwa program selama setahun ke depan akan dibagi menjadi dua bagian kegiatan selama semester satu dan kegiatan semester kedua untuk kegiatan semester satu ini menjadi satu bagian yang utuh hanya satu bagian saja satu tahapan saja yaitu program pendalaman materi yang akan kita laksanakan di periode Juli sampai Desember 2023 sementara untuk semester dua kegiatan selama semester dua selama enam bulan Januari sampai Juni akan kita bagi menjadi tiga program program intensif UTBK itu dari awal Januari 2024 sampai menjelang ujian sekolah di 2024 beberapa tahun terakhir ini periode program intensif itu dari awal siswa masuk di semester dua sampai menjelang ujian sekolah durasinya lebih kurang sekitar 10 pekan jadi ujian sekolah itu biasanya dilaksanakan di pekan kedua atau ketiga bulan Maret kemudian setelah program intensif selesai kita akan melanjut dengan program super intensif UTBK pelaksanaannya setelah ujian sekolah sampai menjelang pelaksanaan UTBK SNBT untuk tahun ini ya di 2023 UTBK SNBT itu dilaksanakan di awal bulan Mei sehingga program super intensif itu akan kita lakukan lebih kurang 6 sampai 7 pekan setelah pelaksanaan UTBK SNBT program masih akan kita lanjutkan untuk persiapan ujian mandiri Mei sampai Juni tahun ini program ini masih berjalan dengan periode waktu 5 sampai 7 pekan tergantung dengan ujian mandiri yang akan kita persiapkan nah ini globalnya seperti ini rintiannya akan kami perjelas di penjelasan berikutnya nah lebih dalam tentang apa yang akan kita berikan di program semester 1 mendatang program semester 1 ini kita sebut sebagai program pendalaman materi program ini bertujuan kegiatan ini bertujuan menyiapkan siswa untuk menguasai materi SMA utamanya materi kelas 12 sebagai bagian tak terpisahkan untuk persiapan siswa-siswi menghadapi SNBP seleksi nasional berdasarkan prestasi atau berbasis rapor karena yang menjadi acuan adalah rapor dari semester 1 sampai semester 5 semester 5 adalah berarti semester 1 di kelas 12 kemudian tujuan yang kedua adalah mengenalkan materi UTBK SNBT kemudian kegiatan dilaksanakan dalam 23 pekan nah terus saya jelaskan Bapak Ibu selama setahun itu lebih kurang 52 pekan kita bagi menjadi 2 semester sehingga semester 1 lebih kurang ada 26 pekan nah 26 pekan di semester 1 tentunya terambil liburan di awal di awal Juli siswa ada libur kenaikan kelas kemudian di akhir Desember siswa ada libur akhir tahun kedua liburan itu kira-kira 3 pekan sehingga dari 26 pekan yang bisa kita laksanakan untuk kegiatan persiapan program pedalaman materi itu sebanyak 23 pekan ke 23 pekan itu kita buat rincian sebagai berikut pekan pertama satu pekan kita gunakan untuk placement test penempatan menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya sehingga nanti diharapkan proses pembelajaran di kelas akan bisa berlangsung secara optimal kemudian 18 pekan kita akan gunakan untuk kegiatan belajar kemudian 4 pekan akan kita pergunakan untuk tryout tentunya tryoutnya nanti akan kita sebar sedemikian sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara kegiatan KBN dengan tryout yang dilaksanakan nah kita merencanakan kegiatan untuk semester 1 tahun ajaran 2023-2024 insya Allah akan kita adakan dari tanggal 10 Juli sampai kira-kira tanggal 17 Desember kira-kira seperti itu kemudian berikutnya materi yang akan kita berikan selama program semester 1 itu kita kombinasikan antara tes kemampuan akademis dengan TPS dan literasi dengan komposisi 60% TKA dan 40% TPS 60% TKA ini materi TKA ini kita persiapkan agar siswa dapat menguasai materi SMA sebagai persiapan untuk seleksi SNBP apa saja materi TKA itu untuk IPA materi TKA itu mencakup matematik fisika kimia dan biologi sementara untuk IPS mencakup matematika ekonomi geografi sejarah dan sosiologi nah kemudian untuk TPS dan literasi TPS itu terdiri dari penelan umum PKPN pengetahuan kuantitatif dan penelan matematik kemudian literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris sebagian soal atau moda soal penelan umum dan pengetahuan kuantitatif tadi sudah diberikan dalam video singkat untuk video lengkapnya barangkali nanti akan diberikan di akhir pertemuan pada hari ini nah ini ruang lingkup materi yang akan kita berikan di semester satu lanjut berlanjut di semester dua semester dua seperti informasi awal tadi kita bagi menjadi tiga bagian tiga program program semester dua kita bagi menjadi tiga program program yang pertama adalah program intensif UTBK SNBT nah kegiatan dilaksanakan mulai awal Januari hingga menjelang pelaksanaan ujian sekolah kegiatan belajar dilaksanakan selama sepuluh pekan ini mengacu pada kalender akademis tahun ajaran 2022 2023 tentunya untuk tahun ajaran depan ya bila ada perubahan akan kita sesuaikan materi yang diberikan kita buat dengan komposisi 50% TKA dan 50% TPS dan literasi mengapa di semester dua masih ada materi TKA ini juga sebagai persiapan awal untuk mengenalkan soal-soal ujian mandiri ujian mandiri kemudian materi TKA nya dan materi TPS sama seperti tadi di program semester satu untuk pendalaman materi sekali lagi bahwa program intensif ini akan kita lakukan lebih kurang selama 10 pekan nah untuk program semester satu dan program semester dua untuk program intensif ini jadwal KBM nya itu akan kita sesuaikan dengan pilihan yang diambil oleh siswa kira-kira satu pekan itu sebanyak empat pertemuan berlanjut dengan slide berikutnya nah setelah program intensif tadi selesai kita lanjut masih di program semester dua dengan program super intensif UTBK SNBT apa bedanya dengan yang tadi nah kalau yang tadi siswa masih ada kegiatan belajar mengajar di sekolah nah memasuki program super intensif yang kita laksanakan setelah pelaksanaan ujian sekolah jadi kegiatan dilaksanakan setelah ujian sekolah hingga menjelang pelaksanaan UTBK SNBT 2024 karena setelah ujian sekolah siswa sudah tidak ada lagi KBM di sekolah nah dengan demikian kita bisa manfaatkan hari yang tersedia selama sepekan untuk kegiatan mempersiapkan untuk mengikuti program super intensif ini artinya kalau di program sebelumnya siswa hanya 4 kali pertemuan dalam sepekan untuk program khusus maka di kegiatan program super intensif KBM KBM dilaksanakan setiap hari KBM dilaksanakan setiap hari kemudian terawak dilaksanakan setiap pekan durasinya ini nanti tentunya akan sangat kita sesuaikan dengan talent akademis yang akan diberlakuan oleh pemerintah di tahun 2024 mendatang perkiraan kami antara 6-7 pekan materi yang diberikan ini 100% sudah materi TPS dan literasi materi TPS dan literasi TPS-nya terdiri dari penaraan umum pengaturan klantitatif dan penaraan matematik kemudian literasinya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris selanjutnya nah setelah program kedua di semester 2 tadi selesai kita akan masuk ke bagian akhir program di semester 2 yaitu program persiapan ujian mandiri perlu Bapak Ibu ketahui seperti tadi disampaikan oleh Kak Iyan bahwa secara rata-rata untuk KTN favorit mereka mengalokasikan 20% melalui SNBP 30% melalui SNBP dan sisanya ujian mandiri 50% sehingga kita juga mau tidak mau memang harus mempersiapkan putra-putri kita agar siap menghadapi ujian mandiri nah di program ini kita akan laksanakan program ini setelah UTBK SNBT 2024 setelah UTBK SNBT 2024 untuk tahun ini program ini kita laksanakan kira-kira di pertengahan Mei sampai akhir Juni sampai akhir Juni bahkan kalau saya tidak salah sampai tanggal 1 Juli KBM-nya karena ujiannya itu ada yang mulai tanggal 2 Juli kemudian materi yang akan diberikan disesuaikan dengan yang diujikan pada SIMAK UI UN CBT UGM dan seleksi masuk ITB Mohon izin Bapak Ibu banyak sekali sebetulnya ujian mandiri yang dilaksanakan tetapi dari keseluruhannya kami memperletaskan perletas utama pada ketiga ujian mandiri seperti yang tadi saya sebutkan nah materi yang diberikan ini berbeda dengan materi-materi SNBT yang tadi saya sampaikan saya ingin menjelaskan misalnya untuk SIMAK UI SIMAK UI seorang persoka akan dibedakan apakah memilih program IPA atau IPS nah untuk IPA materi yang diujikan adalah tes kemampuan dasar tes kemampuan dasar yang terdiri dari matematika dasar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kemudian tes kemampuan akademis ya saintex yang terdiri dari matematika biologi fisika dan kimia sementara kalau yang IPS tes SIMAK UI untuk kelompok IPS terdiri dari tes kemampuan dasar yang sama tadi dengan yang IPA yaitu matematika dasar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kemudian kemampuan IPS nya atau kemampuan sosiumnya adalah ekonomi geografi sosiologi dan sejarah sementara untuk ujian masuk CBT UGM materi yang diujikan itu sama dengan materi SIMAK UI perbedaannya hanya pada TPA jadi di UM UGM materi yang diujikan adalah materi SIMAK UI ditambah dengan TPA jadi saya ulang kalau SIMAK UI itu ada tujuh materi yang diujikan untuk masing-masing program IPA-IPS sementara kalau di UM UGM ada delapan materi tes ada tambahannya yaitu tes potensi akademik nah kemudian seleksi masuk ITB mulai tahun ini ITB mengadakan seleksi mandiri yang menggunakan tes nah tes ini walaupun bentuknya adalah tes tambahan karena seleksi masuk ITB menggunakan nilai rapor kemudian nilai UTBK SNBT ditambah dengan ujian tulis seleksi masuk ITB ujian tulisnya ini mencapai dua pelajaran berikut yaitu matematik dan fisika matematik dan fisika nah fisikanya dihususkan pada materi mekanika dan gelombang saja pada materi mekanika dan gelombang saja nah ketiga ujian mandiri ini di tahun ajaran 2022-2023 kita persiapkan siswa-siswa yang ikut secara simultan selama lebih kurang lima sampai tujuh pekan karena yang paling akhir dari rangkaian ujian mandiri ini adalah pelaksanannya SIMAK UI baik berikutnya nah ada pun pilihan dari metode belajar yang kita tawarkan Bapak Ibu ada sekalian bisa memilih salah satu model yang kita tawarkan yaitu tatap muka langsung di kelas yang tersedia atau kita sebut sebagai kegiatan offline dan ada juga kelas online ini siswa memilih apakah mau itu secara offline atau secara online berikutnya beberapa informasi tentang KBM di BTA yang pertama seluruh kegiatan di BTA itu kita kelompokan dalam tiga model kelas yang kita tawarkan yang pertama adalah kelas reguler kemudian yang kedua kelas khusus yang ketiga kelas super khusus perbedaan ketiganya adalah di jumlah pertemuan perpekannya kemudian di jumlah siswa perkelasnya kemudian untuk pilihan pola hari belajar yang kami tawarkan pola pilihan belajarnya sebagai berikut yaitu Senin Rabu SR Selasa Kamis SK kemudian Jumat dan Sabtu ada Sabtu saja ada Minggu saja tapi barangkali untuk pilihan kegiatan Minggu saja ini hanya di kami selenggarakan di dua lokasi yaitu di lokasi BTA Jalan Supomo kemudian di lokasi BTA di Tebet Barat atau BTA 45 Berikutnya Nah selain program-program yang tadi kami sudah sampaikan BTA juga memberikan layanan pelengkap atau layanan tambahan yang pertama setiap siswa nanti diberikan kesempatan untuk mengikuti standby teacher yang kita laksanakan secara online setiap hari dari Senin sampai Kamis jadi Senin Selasa Rabu Kamis Siswa dapat mengikuti kegiatan standby teacher yang kita laksanakan secara online Kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk konsultasi dengan pengajar yang kita sediakan untuk mendiskusikan soal-soal yang sudah diajarkan di kelas tetapi barangkali masih ada yang perlu mendapatkan penjelasan ulang atau juga soal-soal lain yang ingin ditanyakan oleh siswa kegiatan standby teacher ini memang kami mengharapkan keaktifan dari siswa peserta karena tentunya diharapkan ini untuk menampung hal-hal yang ingin ditanyakan atau diketahui oleh setiap siswa kemudian ada video materi pembelajaran kemudian video pembahasan soal-soal tryout forum tanya jawab informasi program studi PTN nah ini layanan-layanan ini kami sediakan melalui web WTA kemudian di luar itu kami juga masih akan memberikan tes minat bakat atau psikotes kemudian seminar pendidikan yang akan menghadirkan pembicara dari berbagai PTN yang menjadi tujuan siswa-siswi Bapak Ibu sekalian lanjut nah ini slide terakhir yang dapat kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung dengan kegiatan BTA silahkan memilih lokasi yang terdekat dan kami sampaikan bahwa layanan KBM BTA di lokasi manapun kita punya standar yang sama perbedaannya barangkali hanya pada jumlah pertemuan kemudian jumlah siswa yang disesuaikan di masing-masing lokasi untuk informasi selanjutnya nanti Bapak Ibu dapat menghubungi kontak yang ada di masing-masing lokasi untuk BK8 Jakarta kontaknya di 0811 962 322 lokasi ini ada di Jalan Raya Sukomo kemudian BTA 45 ini berlokasi di Jalan Tebet Barat 8 nomor 45 lokasi di Jalan Tebet Barat 8 nomornya ada nomor 55 53 kemudian 52 dan 44 mengapa menggunakan angka 45 karena awalnya kita menggunakan rumah bernomor 45 kontak lokasi BK45 dapat Bapak Ibu hubungi di prosen 1811 183 45 45 kemudian BTA 8 Duta Duta ini berlokasi di Taman Mini Duta ini ketanjangannya Dukul Taman Mini jadi jadi ada diseberang dari Taman Mini Square kalau kita menyeberang call dari Taman Mini Square nanti akan ketemu dengan lokasi BTA 8 Duta kontak lokasi tersebut di 08 12 91 57 53 17 kemudian BTA Fatmawati ini berada di Jalan Raya Fatmawati kontak teleponnya 08 21 13 11 55 43 terakhir BTA 8 Cadang Depok ini di Jalan Tele Iskandar lokasinya diseberang dari Pasar Segar daerah Depok kontak teleponnya 08 13 85 40 84 60 atau bisa juga melalui media sosial yang tertera di bagian bawah dari slide yang terakhir ini demikian dalam informasi yang dapat kami sampaikan mengenai program kegiatan yang coba kami tawarkan untuk membersamai putra-putri Bapak Ibu mempersiapkan diri menghadapi seleksi PTN di tahun ajaran 2024 besar harapan kami semoga putra-putri Bapak Ibu sekalian mendapatkan kemudahan mempersiapkan diri sehingga berhasil diterima di PTN yang diinginkan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan saya dengan selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak kepada Direktur Operasional BT Agro Bapak Dr. Andes Dadang Ridwan tadi telah memaparkan Bapak dan Ibu informasi yang detail sekali mengenai peran BTA dalam persiapan siswa menghadapi seleksi masuk PTN 2024 untuk itu Bapak dan Ibu atas seluruh paparan yang telah disampaikan tadi saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa mengirimkan pertanyaan atas segala hal-hal yang mungkin sudah jadi pertanyaan sekali sudah penasaran banget nih Bapak dan Ibu boleh sekali adik-adik juga boleh mengirimkan pertanyaannya langsung saja bisa diirimkan lewat kolom chat pada Zoom Bapak dan Ibu sekalian dan kami juga membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu maupun kepada adik-adik juga yang ingin bertanya secara langsung bergabung bersama kami insya Allah nanti dibantu oleh rekan-rekan dari TMI untuk bisa langsung menanyakannya jangan lupa untuk bisa mengetik reactions menu raise hand bisa diketik dan pastikan siap untuk bisa mengaktifkan kameranya oleh karena itu nanti bisa dibantu oleh TMI untuk bergabung bersama kami bertanya secara langsung jadi Bapak dan Ibu kami tunggu pertanyaannya dan nanti jangan lupa ya untuk Bapak dan Ibu tetap bergabung juga bersama kami karena di akhir dari acara ini setelah saya tutup tentunya akan ada video lengkap contoh-contoh pembahasan dari pelajaran-pelajaran lain tentunya akan diujikan baik itu di UTBK maupun juga di tes masuk perguruan tinggi lainnya video khasnya oleh para pengajar kita sudah bergabung juga dengan pembicara pertama kita tadi ada Kak Iyan sebagai konsultan pendidikan BTI Agub dan juga kepada Mas Dadeng berangkat kita panggil Mas Dadeng aja Direktur Operasional BTI Agub langsung saja Kakak dan rekan-rekan kita akan melihat ada satu pertanyaan yang tadi sudah dikirimkan awal sekali oleh siswa bernama Zafiars ini Zafiars lagi cerita nih terus kemudian nanti ada satu pertanyaannya penting banget juga mungkin kakak-kakak atau adik-adik juga mengalami Kak, saya sekarang belajar di sekolah dengan kurikulum Cambridge A level kelas 12 ini adalah tahun pertama dan terakhir saya untuk menginjak dunia PTN dengan belajar sosok kalau di sekolahnya Hafiars ini hanya mengambil jurusan IPA mungkin ini pertanyaan bisa dijawab oleh Kak Iyan juga menurut Kak bagaimana persentase saya berhasil masuk UI juga bagaimana agar saya bisa yakin gitu ya untuk mempelajari materi kelas 10 sampai 12 yang belum pernah saya sentuh dalam hidup saya ketika saya nanti cuma bisa mempelajari di kelas 12 dengan durasi selama satu tahun saja nah silahkan Kak Iyan mungkin ya bisa bantu menjawab silahkan Kak mohon izin terima kasih Kak Reta terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Ananda Javier ya Kak ya oke nah Javier ini anak sekolah internasional Cambridge L-Level sekolahnya mengambil IPA kemudian rencana mengambil program studi IPS ya Kak nah baik kalau memang memang tujuannya sudah spesifik IPS ya Kak kami sarankan mungkin dari awal mendaftar BTA itu bergabung di program studi IPS tadi sudah dikeparkan soalnya Mas Dadeng ya bahwa ada ada dua part ya dari program pembimbingan di BTA itu ada semester 1 semester 2 nah semester 1 itu ada program pendalaman materi yang mana porsi TKA nya tadi ada sekitar 40% eh maaf 60% 60% jadi apa namanya disini adik Javier akan bisa belajar materi IPS itu dari dasar dari 0 gitu ya dari materi kelas 10 materi kelas 11 itu ada review biasanya review kelas 10 review kelas 11 kemudian nanti yang kelas 12 itu masih dibagi bab per bab nah kemudian Javier juga punya akses ke video belajar ya jadi selain belajar di kelas interaktif bertanya dengan guru langsung baik tadi nanti pilihan pembelajarannya luring ya kak ya atau muka langsung ataupun daring via zoom itu nanti di luar itu Javier juga bisa belajar materi-materi kelas 10 11 12 yang memang diberikan juga dalam bentuk video pembelajaran jadi memang bisa belajar step by step nih gitu Javier bisa misalnya di ekonomi belajar dulu permintaan penawaran itu kayak gimana sih gitu ya supply and demand kemudian nanti bentuk-bentuk pasar seperti apa nah itu kita pelajari secara bertahap jadi gak usah khawatir tenang aja gitu ya kemudian nanti di semester kedua masih dapat bagian TKA sosumnya juga meskipun porsinya udah mulai dibuat 50-50 itu kak di program intensif UTBK baru nanti di super intensif itu kan tidak lagi dibedakan nih kak IPA-IPS kenapa? karena memang yang diujikan kalau di SNBT tadi kan hanya TPS dan tes literasi kan jadi ini sebenarnya gak berpengaruh TKA-nya untuk di seleksi nasional yang SNBT tapi nanti tabungan kita di semester 1 kenapa ikut IPS dari semester 1 nah tabungan pembelajaran di semester 1 kemudian di sebagian semester 2 itu nantinya kita coba siapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk jika Havir masih harus berjuang di seleksi mandiri kak kan tadi untuk PT NBH itu bisa jadi PT N itu akan membuka 50%-nya dari jalur mandiri nah kalau misalnya kita sudah siap-siap jauh-jauh hari apalagi buat Havir yang memang tidak belajar materi itu sejak kelas 10 dan baru belajar nanti di BTA itu gak ada masalah nanti semoga apa yang dipersiapkan sejak awal kelas 12 itu bisa membantu Havir bahkan untuk menghadapi seleksi-seleksi mandiri yang masih mengujakan TKA seperti di SIMAK UI ataupun di UM CBT UGM nah bagaimana dengan peluangnya kak ini yang paling penting kali ya tadi ya kak peluangnya itu kita udah banyak banget kok Havir cerita anak-anak kita yang memang belajar sesuatu dari dari yang basic banget dari dasar banget kak karena yang dialami Havir ini juga dialami beberapa siswa kita misalnya yang dari SMK ya dia SMK nih misalnya mau masuk ke sastra Perancis di UI itu kan sastra Perancis masih masuk kelompok program studi IPS jadi dia sama kayak Havir nih nanti harus persiapan UTBK SNBT terus terakhir persiapan SIMAK maksudnya SIMAKnya ada TKA-nya dan itu sudah sudah apa ya beberapa kasus lah ya anak-anak yang tidak belajar materi yang diujikan di seleksinya seleksi masuk PTN-nya di sekolah tidak dapat tapi kemudian dengan pembelajaran yang terstruktur dengan latihan-latihan yang memang disengaja yang memang direncanakan oleh kita kita kemudian bisa berhasil diterima jadi buat Havir dan mungkin juga buat adik-adik yang lainnya pejuang PTN 2024 tidak usah khawatir mungkin saran kami ikutnya dari awal jadi kita punya waktu ya kareta ya punya waktu yang cukup untuk persiapan baik itu seleksi nasional maupun seleksi mandirinya gitu kareta baik terima kasih banyak kak Ian ini juga mungkin bisa menjawab ya tadi barusan banget ada masuk pertanyaan mungkin dari orang tua siswa begitu ya agak apa namanya kurang saya ingat tadi namanya kalau kelas 10 dan 11 nilai siswa ini dinilai kurang baik di sekolah apakah kelas 12 itu masih ada waktu untuk bisa mengejar ketertinggalan dan bisa sukses nanti di PTN mungkin kalau memanfaatkan waktu dan daftar dari awal untuk mengikuti pengalaman materi dari semester 1 insya Allah masih bisa ya kak Ian ya iya kan untuk yang semester 1 itu kan berarti semester 5 mereka kelas 12 artinya kalau misalnya mungkin adik-adik ini ada yang ngejar pengen masuk kuota di SNBP gitu ya maksudnya kak Ian itu SNBP kan ada aturan yang bisa daftar adalah 40% terbaik nah semester 1 sampai 4 kurang nilainya belum terlalu maksimal kalau misalnya digunjot di semester 5 masih mungkin gak ya kita usaha dulu aja kan ya kaya ya siapa tau nanti dengan nilai yang baik di semester 5 masuk dalam kuota 40% terbaik itu sehingga bisa daftar di SNBP nah selain SNBP kak sebenarnya tes yang berdasarkan rapot ada juga yang sifatnya mandiri ya seperti contohnya di di Universitas Indonesia itu ada namanya program pemerataan kesempatan ajar atau PPKB nah PPKB ini apa namanya proses seleksinya itu didasarkan pada nilai rapot juga gitu nanti dikalikan dengan indeks sekolah yang dimiliki oleh UI ya dimana nilai rapot ini kalau tadi SNBP kan syaratnya untuk sekolah akreditasi 40% terbaik nah kalau di PPKB itu lebih longgar lagi kak bisa menampung anak-anak yang masuk kuota 50% terbaik gitu jadi buat adik-adik yang nilai semester 1-4 nya kurang maksimal jangan berkecil hati ikut dari awal siapa tahu masih bisa diperbaiki sehingga masuk kuota di SNBP ada pun kalau misalnya ternyata nih kak udah berusaha nih tapi ternyata belum rejekinya dapet kuota SNBP ya gak apa-apa apa yang dipelajari tadi insya Allah akan bermanfaat buat seleksi nasional ataupun di seleksi mandiri yang ada di belakang nanti jadi banyak banyak jalan ya kak Yan ya selagi mau berusaha dan memanfaatkan waktu gitu ya baik terima kasih banyak untuk kak Yan atas penjelasan ya nah ini juga ada satu pertanyaan dari siswa ya bernama Johanas ini mungkin Mas Dandang Ridwan bisa membantu nih ya kak saya ingin bertanya jadi Johanas ini sudah mendaftar di BT45 Tebet mengambil programnya kelas online tapi ada niatan untuk pindah ke BT8 Fatmawati dan mengganti programnya menjadi offline itu bagaimana apakah bisa terima kasih kata expert Terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan ya untuk pertanyaan spesifik seperti tadi ya diinformasikan bahwa sangat bisa untuk pindah silakan menghubungi terlebih dahulu lokasi yang sudah didaftarkan jadi sodara Johanas ini sudah terdaftar di BT45 silakan menghubungi pihak BT45 terlebih dahulu untuk nanti akan dibantu proses selanjutnya barangkali itu kareta makasih baik berarti ini juga bisa langsung menghubungi kontak yang tadi sudah dicantumkan ya Mas Dandang ya karena ada juga nih yang bertanya untuk jadwal di BT8 cabang Depok apakah ada jadwal di hari minggu dari Ibu Dina di Bogor itu mungkin bisa langsung ditanyakan kepada kontak yang tadi spesifik di BT Depok insya Allah nanti di akhir acara akan ditampilkan lagi baik nah untuk selanjutnya barangkali kareta tambahan untuk diajar hari minggu seperti tadi saya sampaikan itu kita batasi hanya di lokasi BTA Supomo dan BTA 45 yang di Tebet Barat untuk lokasi yang lain kegiatan belajarnya itu dari Senin sampai Sabtu saja baik kita tadi ada informasi Ibu Dina di Bogor ya jadi bisa langsung dipikirkan kembali ya apakah memilih cabangnya nih ya cabang khusus yang bisa membuka kelas hari minggu atau tetap di Beta Depok namun menyesuaikan harinya baik terima kasih untuk pertanyaannya dan kita akan lanjut lagi nih ya Mas Dada dan Kak Iyan dengan pertanyaan yang berikutnya datang dari Ibu Nungki orang tua siswa dari Nadira kelas biskus ternyata sudah bergabung di WTA juga untuk kelas 11 Ibu Nungki menanyakan bahwa untuk ujian mandiri apakah universitas-universitas sudah mengeluarkan ketentuan tentang materi uji apakah dengan TPS saja atau ada pelajaran dari atau pelajaran lainnya mungkin bisa diterangkan kembali oleh Kak Iyan atau Mas Dada silahkan baik terima kasih Kak Reta terima kasih untuk Ibu Nungki yang sudah bertanya mohon izin menjawab untuk seleksi mandiri PTN itu kebijakannya memang dikembalikan ke masing-masing perguruan tinggi negeri ya Kak nah dari yang sudah berjalan untuk tahun 2023 itu sudah beberapa PTN mengeluarkan apa namanya menginformasikan apa saja sih materi ujian di seleksi mandiri diantaranya Bapak Ibu yang pertama untuk Universitas Indonesia dengan jalur SIMAK UI itu yang diujikan ada dua yaitu kemampuan dasar dan kemampuan akademik nah kemampuan dasar itu ada tiga subtes ya ada matematika dasar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kemudian untuk bagian tes kemampuan akademik yang IPA atau kelompok Scientech itu akan diujikan matematika IPA fisika kimia dan biologi ada pun untuk yang TKA IPS atau SOSHUM Sosio Humaniora itu akan diujikan ekonomi, geografi, sejarah dan sosiologi itu untuk SIMAK UI kemudian yang berikutnya untuk seleksi UM, CBT, UGM ujian mandiri komputer base test dari Universitas Gajah Mada nah ini akan mengujikan tiga komponen yaitu pertama tes potensi akademik ini IPA-IPS dapat kak kemudian yang kedua tes kemampuan dasar itu ada tiga juga matematika dasar bahasa Indonesia bahasa Inggris sama IPA-IPS dapat ya nah yang berbeda di bagian ketiga yaitu tes kemampuan akademiknya baik yang IPA maupun IPS nah ini formatnya sangat mirip sama SIMAK ya tadi juga sudah sempat disinggungkan kadadang bahwa untuk yang IPA matematika IPA fisika, kimia, biologi yang IPS-nya ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi nah ini jadi buat adik-adik yang pilihannya IPA dan IPS itu harus mempertimbangkan dengan baik alat tes yang diujikan nah yang ketiga dari informasi dari seleksi mandiri ITB atau SM ITB itu mengujikan matematika dan fisika jadi buat yang memilih pilihan fakultas atau sekolah bidang sains karena kalau di ITB kan kita gak milih jurusan ya kak milihnya adalah fakultas atau sekolah nanti TPB dulu baru penjurusan di tahun kedua nah untuk SM ITB yang diujikan matematika dan fisika dan fisikanya spesifik untuk materi mekanika dan gelombang ada pun buat teman-teman IPS yang mau masuk ke ITB memilih SBM itu hanya diujikan matematika saja dan bagi yang tertarik memilih FSRD atau Fakultas Seni Rupa dan Desain itu diujikan matematika dan tes keterampilan gambar jadi berbeda pilihan fakultas akan menentukan perbedaan materi yang akan diujikan nah berikutnya misalnya informasi dari UNPAD untuk seleksi masuk UNPAD atau biasa disingkat SM UP SM UP menggunakan dua skema skema yang pertama itu pakai skor UTBK jadi siswa yang skor UTBKnya tinggi kemudian PD masih kayaknya nilai UTBK saya atau SNBT-nya bisa di diandalkan untuk bisa diterima di UNPAD di seleksi mandirinya di SM UP itu bisa menggunakan skema satu yaitu skor UTBK kalau misalnya kurang PD dengan skor UTBKnya dia bisa mengambil ujian mandirinya UNPAD yang akan mengujikan materi TPS dan literasi yang sepadan dengan materi UTBK jadi sebenarnya apa yang disiapkan di BTA terkait dengan persiapan SNBT itu juga bisa digunakan untuk persiapan mandiri di beberapa PTN tadi diantaranya di UNPAD nah mungkin terakhir Bapak Ibu ini kalau dijabarin satu-satu banyak banget ya tapi mungkin saya satu lagi aja satu lagi itu dari informasi dari Universitas Diponogoro di Semarang UNDIP juga sudah mengeluarkan memberikan informasi bahwa untuk seleksi mandiri UNDIP tahun ini 2023 mereka akan mengujikan materi TPS dan literasi yang sepadan dengan materi UTBK SNBT jadi Bapak Ibu tentu nanti custom sekali ya yang yang BTA persiapkan tadi mungkin di penjelasan mengenai program bimbingan tadi sudah disampaikan Kak Dadang juga bahwa untuk mandiri yang kita cover SIMAK UI UMCBT UGM dan SMITB kenapa? karena memang tiga materinya berbeda sekali gitu sementara untuk yang beberapa PTN lain tadi seperti UNPAD seperti UNDIP mereka mengujikan TPS dan literasi yang mana persiapannya sebenarnya sudah kita siapkan jauh-jauh hari untuk persiapan SNBT dan itu dapat porsi yang sangat banyak di BTA mungkin itu Kak Reta dan semoga nanti putra-putri Bapak Ibu saat harus menghadapi ujian tersebut memang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari terima kasih Kak terima kasih terima kasih banyak Kak Yan untuk Bapak dan Ibu yang mengirim pertanyaan tentunya terima kasih juga sudah terjawab tadi ya karena ada juga nih Kak tadi kebetulan banget ya yang memberikan pertanyaan kalau ikut seleksi mandiri di luar dari UGM UI dan ITB bagaimana barusan ya sudah dijawab oleh Kak Yan Bapak dan Ibu nah baik sepertinya ada pertanyaan-pertanyaan yang sedikit lagi nih ya Kak Yan dan juga Mas Danang yang mudah-mudahan bisa mewakili juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu ya yang hadir setelah adik-adik juga ada satu pertanyaan disini dari orang kelas siswa anak saya akan naik kelas 11 oh ini pertanyaannya untuk anak yang naik kelas 11 sudah menggunakan kurikulum merdeka nah kemudian berdasarkan kurikulum merdeka yang ada peraturan tertentunya anak dari Ibu ini hanya mengambil mata pelajaran matematika kimia, biologi dan biografi apakah nanti les di BTA bisa mengambil mata pelajaran itu saja atau disesuaikan nah bagaimana nih mungkin Mas Dadang atau Kak Yan bisa bantung jawab ya terima kasih Kak Reta memang pelaksanaan kurikulum merdeka di sejumlah sekolah ya sementara sekolah lain ada juga yang masih tetap menggunakan kurikulum 2013 menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami tentunya kami akan mendata siswa-siswi yang mengikuti program BTA di kelas 11 khususnya untuk kurikulum merdeka mereka mengambil peminatan materi apa saja di sekolah nantinya kelas yang akan kita coba berikan akan kita sesuaikan akan kita sesuaikan tetapi memang kami menyadari bahwa keberagaman pilihan siswa-siswi tersebut tentunya nanti akan kita coba carikan solusi seoptimal mungkin terkait ini barangkali kami memohon permakluman dari siswa dan orang tua apabila misalnya ada pergeseran waktu kegiatan belajar barangkali atau pilihan harinya untuk menyesuaikan sehingga anak-ananda dapat mengikuti materi yang dibutuhkan sekali lagi tentunya kami akan mempelajari data peserta di kelas 11 yang akan datang untuk kita antisipasi agar mereka dapat memperoleh materi yang sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya barangkali itu kareta terima kasih kira-kira baiknya mengikuti program BTA dari awal atau program intensif saja mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan kak Ian atau mas dadang terima kasih terima kasih kareta terima kasih Bu Lanjari untuk pertanyaannya ini kasusnya agak sering juga kalau di BTA anak-anak kita ada sebagian yang kemudian diterima juga di beberapa perguruan tinggi di luar negeri biasanya persyaratan mereka adalah nilai rapot tentunya buat teman-teman atau adik-adik yang ingin persiapan PTLN dan untuk mempersiapkan nilai rapot idealnya malah ikutnya dari awal dari kelas 10 supaya nanti kelas 10-nya bisa dibantu rapotnya baik 11-nya juga kemudian kelas 12-nya juga jadi memang idealnya ikutnya dari awal justru Ibu Lanjari jadi kalau ini kasusnya kelas 11-nya kelas 12-nya maka kami akan sarankan sekali untuk ikutnya dari awal program sehingga nanti ada bagian-bagian pembelajaran yang juga bisa membantu untuk persiapan kelas 12-nya sejak awal ini kasus terakhir belum lama baru dikabarin kan kita sekarang lagi running kegiatan intensif mandiri tiba-tiba ada anak kemarin misalnya ada anak dari Penabur Gading Serpol namanya Kinan Jonathan Kinan ini biasanya kalau tryout ada di roll atas terus di 10 besar 10 besar 10 besar nah pas lagi mau tryout ini kan kita lagi mau masuk tiba-tiba dia tadi belum masuk belum tryout kita coba chat Kinan kemana kok beberapa hari terakhir gak masuk terus ini tryout juga belum dikerjain terus dia jawab nih kak ya kak lupa ngabarin aku terima penjutuhan aku diterima di NTU nah itu kan jadi memang ada beberapa case di BTA biasanya ada beberapa siswa-siswa BTA yang memang sebenarnya kualifikasinya untuk mendaftar ke luar negeri pun mereka mampu gitu mereka bisa jadi sangat mungkin di tengah jalan tuh ada anak-anak yang mengabarkan bahwa mereka diterima juga di perguruan tinggi di luar negeri maka buat Bapak Ibu yang memang ada rencana juga untuk luar negeri gak ada salahnya sebenarnya ikut program di BTA karena sekali lagi bisa juga apa yang dipelajari itu bermanfaat banget buat adik-adik atau putra-putri kita yang nantinya akan melanjutkan studinya di tempat lain mungkin itu kak baik terima kasih banyak untuk penjelasannya kaya dan saya sekali ya Bapak dan Ibu mohon maaf tidak seluruh pertanyaan bisa kami jawab mungkin ada sedikit sekali ya yang tadi belum terjawab tapi sebagian besar mudah-mudahan sudah mewakili ya apa yang mungkin menjadi pertanyaan besar Bapak dan Ibu dalam webinar pada siang hari ini sangat sekali waktu yang terbatas tentu mau tidak mau harus memisahkan kita namun sebelum ini saya akan menyampaikan setelah nanti menutup ya Bapak dan Ibu masih bisa bertahan dalam webinar ini karena masih akan ada pemutaran video pembahasan dari beberapa soal khas ya untuk masuk PTN yang tentunya sudah ya disiapkan video pembahasannya oleh kakak-kakak pengajar PT Agro dan nanti soal-soal tersebut itu juga bisa menjadi soal atau gambaran gambaran soal dan juga gambaran pembahasan yang akan didapatkan jika anak-anak Bapak dan Ibu mengikuti bimbingan belajar di PT Agro nah namun sebelumnya sebelum saya tutup saya tentu akan mempersilahkan kepada Mas Dadang juga Kak Iyan untuk memberikan pesan penutup nih kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa dan juga para siswa untuk bisa ya betul-betul semangat untuk persiapkan diri untuk perjalanan yang panjang nanti untuk persiapan masuk PTN 2024 silakan kepada Mas Dadang terlebih dahulu terima kasih Kak Reta barangkali sebagai penutup bahwa sukses adalah satu perjalanan panjang yang di tengahnya penuh dengan tantangan dan rintangan tapi tentunya tantangan dan rintangan tersebut akan menjadi satu kenikmatan tersendiri pada saat kita dapat melaluinya dengan penuh semangat dengan penuh ikhtiar dan yang paling penting mari kita kedepankan ikhtiar kita sebagai manusia adapun hasil dan apapun yang terjadi di kemudian hari sama-sama kita pasrakan pada Yang Maha Kuasa barangkali kita harus bertawakal dengan seluruh ketentuan terbaik dari Allah SWT apapun yang kita peroleh pada hari ini itulah yang terbaik bagi kita barangkali itu sebagai kata penutup yang terpenting ayo semangat berusaha mencapai apapun yang kita inginkan terima kasih terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dadang Ridwan selaku Direktur Operasional BT Agro atas pesannya ayo semangat dan silahkan Kak Ian untuk memberikan pesan penutup baik terima kasih Kak Reta tadi sudah jelas banget yang disampaikan Kak Dadang saya sedikit sedikit aja nih Kak menurut saya buat masuk PTN pintar aja nggak cukup tapi butuh juga strategi yang tepat di pola seleksi yang mana yang kita hadapi tadi ada tiga pola SNBP SNBT sama mandiri masing-masing punya karakter listrik tertentu masing-masing punya cara pola seleksi tertentu apa yang dilihat mana yang harus dibagusin step-stepnya seperti apa maka Bapak Ibu mungkin ya itu pintar aja tidak cukup tapi juga butuh strategi yang tepat yang pas diterapkan di pola seleksi yang diinginkan semoga acara hal ini bermanfaat buat kita semua khususnya buat adik-adik semuanya pejuang PTN 2024 pastinya nggak mudah ya Kak ya namanya ngejar sesuatu itu buat kita jalan nanjak lah ya jalan nanjak tuh pasti kan ada rasa-rasa beratnya ya tapi kalau teman-teman ngerasa bahwa ini agak-agak berat gitu ya yakinlah bahwa kita ada di track yang benar justru kalau kita ngerasa bahwa semuanya smooth-smooth aja lempeng-lempeng aja bisa jadi kita menuju ke arah yang salah terima kasih Kak baik terima kasih banyak kepada Kak Satya Negroho selaku konsultan pendidikan BT Agro baik Bapak dan Ibu yang kami hormati ya para orang tua siswa dan juga adik-adik peserta didik ya terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi karena telah meluangkan waktu telah bergabung kepada para pembicara kita hari ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak saya mewakili seluruh rekan yang bertugas langsung dari BT Agro tentunya mengucapkan terima kasih banyak ya semoga seluruh informasi yang kami berikan hari ini dan yang kita dapatkan sama-sama yang bisa bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan maupun kesilapan yang lain tentunya tetap sehat tetap semangat ya untuk bisa meraih PTN di tahun 2024 terima kasih kami pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di webinar BTA selanjutnya selamat siang ini adalah contoh soal penelaran matematika yang muncul pada SNBT 2023 bulan Mei yang lalu ya dua jenis pasir A dan pasir B dituang secara terpisah sehingga membentuk kerucut gambarnya sudah diberikan radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya dari kalimat ini kita bisa simpulkan R1 sama dengan H1 sedangkan radius pasir B adalah dua kali tingginya pasir B radiusnya berarti R2 sama dengan dua kali tingginya yaitu H2 P1 adalah pusat tempukan pasir A P2 adalah pusat tempukan pasir B jarak antara P1 dan P2 adalah 10 meter nah soal seperti ini ada terkadang muncul dua dari satu teks itu ada dua pertanyaan atau tiga pertanyaan begitu ya nah pertanyaan pertamanya kira-kira seperti ini jika kedua pasir dituangkan laju volume dengan laju volume yang sama maka H1 banding H2 nya berapa laju volume berarti kita cari volume nya dulu untuk V1 karena bentuknya kerucut VA berarti sepertiga sepertiga dikali dengan luas alas sekali tinggi luas alas VR kuadrat tingginya T R nya tentu R1 T nya kita ganti dengan H1 karena R1 dengan H1 sama maka R1 nya kita ganti dengan H1 kuadrat dikali H1 berarti sepertiga dikali V dikali H1 dikali H1 lagi sehingga ini bisa kita sederhanakan pada bulan May yang lalu ya soal soalnya itu seorang peternak kambing memiliki 12 ekor kambing ia membutuhkan 180 kg rumput untuk memberi makan kambing-kambingnya selama 9 hari kambingnya ada 12 ekor kemudian dia membutuhkan rumput 180 kg untuk waktunya 9 hari yang ditanya adalah jika peternak tersebut menjual 4 ekor kambingnya jika peternak tersebut menjual 4 ekor kambing maka kambing yang bersisa sekarang tentu 8 ekor 8 ekor ia memiliki persediaan 200 kg berapa hari rumput tersebut akan habis nah ini yang ditanya oke caranya salah satu caranya ini kita bikin konstan dulu misalkan kambingnya tetap 12 dia bebas misalkan rumput yang tetap juga boleh kambingnya 12 rumputnya 200 kg maka waktu yang dibutuhkan berapa nah yang berubah disini antara rumput dan waktunya saja kambingnya tetap rumputnya bertambah maka waktunya waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput tersebut juga akan bertambah maka ini disebut dengan perbandingan senilai jadi 180 per 200 sama dengan 9 per Y ini 1 ini 2 berarti nilai Y sama dengan ini 20 ya 200 bagi 20 10 jadi Y sebandingan 10 nah sekarang kita fokus ke X ini rumputnya tetap sekarang kambing dengan waktu kambingnya berkurang rumputnya segitu juga kambingnya sekarang berkurang maka waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput yang 200 kilo itu akan bertambah waktunya maka ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai caranya kita kali datar saja yaitu 12 kali 10 atau 8 dikali X sama dengan 12 kali 10 berarti nilai X sama dengan 12 kali 10 dibagi 8 jadi sama dengan di 2 ini 3 15 berarti kalau kambingnya dijual 4 ekor persediaan rumputnya 200 kilo waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput tersebut adalah 15 hari yang A Assalamualaikum perkenalkan saya Nadia akan menjelaskan 2 contoh soal penalaran umum dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat dengan pemanfaatan ini konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20 hingga 30 persen setiap tahun berdasarkan paragraf tersebut manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas kita perlu memahami arti dari asumsi terlebih dahulu sebelum kita bisa menentukan pilihan mana yang merupakan asumsi asumsi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia atau disingkat KPBI adalah dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar mudahnya asumsi itu adalah sebab jadi kita mencari pilihan mana yang merupakan sebab dari argumen pada teks teks terdiri atas dua kalimat kalimat yang pertama merupakan argumen karena kata banyak di kalimat pertama ini relatif banyak bagi saya belum tentu banyak juga bagi orang lain sedangkan kalimat yang kedua adalah fakta karena mengandung data angka maka kita fokus ke kalimat pertama pada teks saja kita mencari pilihan mana yang merupakan sebab dari kalimat pertama ini pilihan A B dan E mengandung kata menjadi kata menjadi menunjukkan bahwa pilihan A B dan E merupakan akibat padahal kita mencari sebab kita bisa menyingkirkan A B dan E tersisa pilihan C dan D pilihan D fokus pada produsen kendaraan padahal kalimat pertama teks fokus pada masyarakat jadi asumsi dari argumen pada kalimat pertama teks adalah yang C kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat sehingga pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat kita lanjut ke soal kedua peneliti yang terbaru menunjukkan bahwa dari sampel seribu wanita yang pernah diterapi untuk kanker payudara lebih dari 60% pernah mengalami keguguran sebelumnya penemuan ini membuat peneliti menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kanker payudara dan keguguran dan mengimbau semua wanita yang pernah keguguran untuk melakukan screening untuk kanker payudara lebih sering daripada wanita yang tidak pernah keguguran manakah pernyataan berikut ini yang dapat memperlemah dan tidak memperlemah kesimpulan peneliti langkah awal kita tentukan dihubung kalimat mana di teks yang merupakan kesimpulan peneliti ternyata kesimpulan peneliti ada di kalimat terakhir peneliti menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kanker payudara dan keguguran dan mengimbau wanita yang pernah keguguran melakukan screening kanker payudara lebih sering sehingga kita bisa menangkap pada kesimpulan peneliti ini bahwa keguguran menyebabkan kanker payudara atau meningkatkan resiko kanker payudara hal kedua yang perlu kita pahami adalah tidak memperlemah dapat berarti dua hal hal yang pertama memperkuat itu jelas hal yang kedua bisa juga tidak memperlemah ini berarti tidak terkait dengan kesimpulan peneliti baik sekarang kita lihat pernyataan-pernyataan yang perlu kita tentukan statusnya apakah memperlemah atau tidak memperlemah ada lima pernyataan ini ini adalah tipe soal pilihan ganda kompleks artinya semua pernyataan ini harus kita tentukan statusnya dan status yang kita tentukan itu harus sama dengan kunci jawaban kalau ada satu saja status dari pernyataan yang beda dengan kunci jawaban maka kita tidak mendapatkan poin sama sekali jadi lima-limanya statusnya harus sama dengan kunci jawaban kita bahas pernyataan yang pertama kedua dan keempat yang merupakan pernyataan yang memperlemah kesimpulan peneliti sebelum itu kita perlu memahami bahwa memperlemah bisa berarti tiga hal hal yang pertama adalah menyajikan mukti misalkan angka hasil penelitian hal yang kedua adalah menyajikan alternatif penyebab selain yang disajikan di teks hal yang ketiga menyajikan sebab akibat yang terbalik dari teks misalkan di teks digambarkan rajin menyebabkan lulus kemudian di pernyataan terbalik lulus menyebabkan rajin terbalik sebab akibatnya A memperlemah sekarang kita terapkan tiga hal memperlemah ini pada pernyataan satu dua dan empat pernyataan satu wanita yang pernah mengalami keguguran juga mengonsumsi pil KB yang diketahui berhubungan dengan kanker payudara pada pernyataan pertama ini penyebab kanker payudara bukan karena keguguran melainkan karena mengonsumsi pil KB maka pernyataan satu ini menyajikan alternatif penyebab panker payudara bukan karena keguguran tapi karena pil KB poin yang kedua pada hal melemahkan lanjut ke pernyataan kedua wanita yang tidak memiliki kanker payudara juga memiliki kemungkinan keguguran yang tinggi setelah usia 35 tahun pada pernyataan kedua ini panker payudara terjadi duluan berfungsi sebagai sebab sedangkan keguguran terjadi belakangan berarti berfungsi sebagai akibat padahal di teks sebaliknya keguguran terjadi duluan berarti berfungsi sebagai sebab sedangkan kanker payudara berfungsi sebagai akibat terjadi belakang pernyataan kedua ini adalah contoh poin yang ketiga dari melemahkan sebar akibatnya terbalik pernyataan yang keempat pada populasi umum sekitar 6 dari 10 wanita pernah mengalami keguguran di satu waktu hidupnya populasi umum pada pernyataan keempat ini menggambarkan bahwa baik wanita yang kanker maupun yang tidak kanker payudara pernah mengalami keguguran berarti tidak ada hubungan antara keguguran dengan kanker payudara 6 dari 10 wanita ini merupakan bukti dalam angka hasil penyat yang berarti pernyataan keempat ini contoh dari poin pertama kita lanjut ke pernyataan sisanya pernyataan ketiga dan kelima di pernyataan ketiga disebutkan tentang kanker cervix padahal fokus kita adalah pada kanker payudara berarti pernyataan ketiga ini tidak memperlemah kesimpulan karena tidak berhubung kita ingat tidak memperlemah itu bisa berarti dua hal bisa berarti memperkuat juga bisa berarti tidak terkait dengan kesimpulan peneliti begitu pun pernyataan kelima tidak menyinggung tentang kanker payudara dan keguguran sama sekali dia juga tidak berhubungan dengan kesimpulan peneliti jadi dari lima pernyataan ini yang memperlemah kesimpulan peneliti bahwa keguguran menyebabkan kanker payudara adalah pernyataan satu dua dan empat sedangkan sisanya pernyataan ketiga dan kelima tidak memperlemah tidak terkait dengan kesimpulan peneliti demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman kita masuk ke teks yang berikutnya ini berhubungan sama soal nomor 17 sampai 20 nah ini sudah saya tandain ya kata-kata pentingnya dimana dan langsung aja kita cek teksnya karena nanti cukup banyak pertanyaan yang tekstual jadi harapannya supaya nanti pas jawab sudah lebih akrab sama teksnya nah di paragraf pertama kita dikasih tahu bahwa sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa risiko penyakit jantung akan meningkat setelah seseorang pulih dari COVID-19 hal ini dapatkan dari perbandingan data kardiofaskular antara penyintas dan non-penyintas jadi data kardiofaskular penyintas sama yang belum pernah gitu ya apa namanya mengalami COVID-19 itu dipandingkan nah kemudian peneliti dari Departemen Urusan Veteran Amerika Serikat ya membandingkan tingkat masalah kardiofaskular baru pada 153.760 orang yang terinfeksi virus corona sebelum vaksin tersedia dari pengamatan itu teman-teman ini Haiselah gak main-main jadi rata-rata 60% penyintas memiliki kasus penyakit jantung ya dan rata-rata 1 tahun setelah pemulihan dari fase akut infeksi para penyintas COVID-19 memiliki risiko 63% lebih tinggi terhadap serangan jantung terus 60% lebih tinggi terhadap masalah irama jantung di data ratur selain itu risiko stroke 52% lebih tinggi ya ada juga terus risiko gagal jantung 72% ya lebih tinggi juga yang 72% lebih tinggi maksudnya risiko gagal jantungnya kemudian risiko terhadap pembekuan darah yang berpotensi fatal di paru-paru itu bahkan hampir 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan 2 kelompok lainnya jadi yang paling parah itu risiko yang terakhir tuh ya pembekuan darah yang berpotensi fatal di paru-paru nah kemudian itu tadi paragraf pertama kita dikasih tahu bahwa penyintas COVID-19 ya risiko penyakit jantungnya meningkat setelah pulih nah selain risiko penyakit jantung risiko apalagi detailnya ada risiko-risiko lain ya nah kemudian di paragraf yang kedua salah seorang peneliti Ziyad Al-Ali mengatakan bahwa peningkatan risiko ini terjadi pada seluruh kelompok masyarakat gak peduli usia atau gaya hidup pasien nah peningkatan risiko jantung dipertegas lagi sama Ziyad Al-Ali diantara mantan pasien COVID-19 atau penyintas gitu ya terbukti ada pada banyak golongan dijelasin disini ada pria dan wanita tua dan muda dan lain sebagainya ya nah Ziyad juga menambahkan agar setiap penyintas dan pasien COVID-19 tetap memantau kondisi mereka selama terinfeksi ya kemudian setelah sebuh juga tetap harus dipantau nah orang dengan COVID-19 harus memperhatikan kesehatan mereka ya mereka juga harus mencari perawatan medis kalau misalnya nih sampai ngalamin gejala kayak misalnya nyari dada ya tekanan pada dada jantung berdebar bengkak di kaki dan lainnya jadi paragraf yang berikutnya ini adalah ya salah seorang peneliti itu menyampaikan pendapatnya pula masih tentang risiko penyakit jantung yang lebih tinggi ya pada orang yang penyintas COVID-19 atau mantan ya mantan dari penerita COVID-19 nah nomor 17 kelompok kata yang berpasangan tetap teman-teman kalau misalnya ya kalian masih bingung soal kelompok kata berpasangan tetap ini ada catatan khusus kemudian ada contoh katanya mudah-mudahan jadi lebih mudah ya yang pertama kelompok kata berpasangan tetap itu adalah dua kata atau lebih yang membentuk kelompok ya kemudian di dalam kelompoknya itu terbangun hubungan pasangan tetap pasangan tetap itu kan berarti pasangan yang gak bisa diganggu-gugat lagi ya gak bisa diganti-ganti dan diutak-atik kenapa? karena memang dua kelompok kata atau lebih itu sudah membentuk istilah khusus dengan ya melahirkan makna khusus pula contohnya kalau kita punya kata rumah ditambah kata mewah itu bukan pasangan tetap tuh ya karena rumah masih bisa diganti pakai kata yang bersinonim misalnya tempat tinggal tempat tinggal mewah gitu ya sama rumah mewah itu gak mengubah maknanya dan ini bukan istilah khusus rumah ya rumah mewah ya menerangkan apa yang menjadi sifat dari rumah tersebut atau kondisi dari rumah tersebut ya rumah ya literally rumah mewah ya juga literally mewah gak ada istilah khusus atau maka khusus yang terbangun ya kemudian rumah mewah itu juga masih bisa dipertukarkan kata-katanya dengan kata sinonim lainnya nah kalau rumah ketemu kata tangga membentuk satu kelompok kata ya teman-teman dia berpasangan tetap kenapa? karena kata rumah dan kata tangga begitu berpasangan udah melebur jadi satu makna ya kehidupan berkeluarga misalnya gitu ya udah bukan lagi literally ngomongin rumah yang ada tangganya misalnya gitu ini bukan rumah sendiri tangga sendiri terus dibangun makna yang sangat nempel gitu dengan dua kata itu makna aslinya tapi mereka melebur jadi istilah khusus kemudian bertemu ya jadi pasangan yang tetap karena membentuk makna khusus ya ditandai dengan ketika ada salah satu kata diganti meskipun dengan sinonim yang paling mirip gitu maknanya ya misalnya rumah jadi tempat tinggal tempat tinggal tangga itu kan gak mungkin gitu teman-teman ya jadi keduanya memang udah pasangan tetap nah berikutnya contohnya atau bukan contoh tapi kriteriannya pasangan tetap itu adalah biasanya mereka itu gak bisa disisipi sama kata bantu lain gak bisa dibalik ya urutannya ini kurang lengkap saya coba tambahin huruf D di sini ya gak bisa dibalik urutan katanya terus gak bisa ditambahi sama imbuhan ya di salah satu katanya aja gitu ya pokoknya gak bisa diutak-utik terlalu apa namanya sekecil apapun tuh dia gak bisa diutak-utik dan diganggu-gugat misalnya kalau naik tangga teman-teman kita masih bisa tambahin imbuhan menaiki tangga misalnya gitu ya atau kita bisa tambahin kata bantu di tengah-tengahnya di sisi pi naik di atas tangga atau naik ke tangga ya gitu nah tapi kalau misalnya naik daun yang maknanya populer ya wah artis pendatang baru itu naik daun gitu kata naik ketemu kata daun itu ada ngebentuk satu pasang tetap yang gak bisa diganggu-gugat lagi ya keterpasangan atau ketetapan pasangan ini ya naik itu gak bisa dikasih imbuhan menaiki daun itu maknanya jadi hancur tuh makna istilah atau makna khususnya ya kemudian naik daun kalau misalnya ditambahin kata sisipan misalnya bukan kata sisipan ya tapi disisipi sama kata bantu lain naik di daun atau naik ke daun naik di atas daun itu maknanya udah jadi sangat berubah dari makna yang terbangun saat dia menjadi pasangan tetap ya terus kalau kalian misalnya balik daun naik dan segala macam itu juga tentu gak pas ya gitu ini nomor 17 teman-teman kelompok kata yang berpasangan tetap kira-kira apa kalau virus corona ya virus yang bernama corona atau virus penyakit corona itu masih bisa ya terus kalau misalnya penintas covid-19 ya ini penintas covid-19 maknanya emang literally penintas dan covid-19 itu adalah nama virusnya kan ya gak ada pasangan tetap disitu karena masing-masingnya tidak membentuk istilah khusus dan makna khusus data kardiofaskular juga tidak membentuk makna khusus ya terus ditambahin kata sisipan di tengah bisa data tentang atau terkait kardiofaskular gitu itu bisa kalau jantung berdebar itu juga bisa ya jantung ya yang berdebar misalnya gitu ya nah kemudian salah satu katanya itu bisa ditambahin imbuhan gitu beda sama gaya hidup gaya yang hidup gaya tentang hidup itu gak pas teman-teman gaya hidup itu kan maksudnya adalah cara kita dalam ya menjalani keseharian hidup baik dari pola makan maupun yang lainnya bukan gaya-gayaan selama kita hidup ya gitu jadi kata gaya hidup sendiri ini sudah ya sudah membentuk satu istilah khusus dengan makna khusus yang mana gaya hidup ini gak bisa disisipi sama kata lain gaya kehidupan misalnya kata hidup ditambahin imbuhan itu kan juga gak bisa maknanya jadi langsung hancur makna yang kata pasang tetap ini ya jadi nomor 17 jawabannya Eko karena dia memenuhi kriteria pasang tetap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum perkenalkan nama saya Farhan disini saya akan memberikan contoh soal dari mata pelajaran bahasa Inggris kita akan bahas dua soal itu nomor satu dan nomor tiga oke di nomor satu kita ditanyakan mengenai topik utama dari teks di atas bagaimana cara kita menentukan topik utama di dalam topik utama itu terdapat subjek utama subjek utama merupakan hal yang dibicarakan di sepanjang teks itu merupakan nyawa dari sebuah teks ya nah cara menentukan subjek utama subjek utama ada di awal paragraf ya atau paragraf awal ya paragraf awal ini biasanya merupakan sebuah introduction dari teks seluruh teks oke kita langsung ke paragraf awal disini subjek yang diomongin siapa sih oke a panic attack is a sudden feeling of terror usually it does not last long but it may feel like forever oke dari kalimat pertama bisa kita lihat subjek utamanya atau hal yang dibicarakan itu siapa ya itu adalah a panic attack oke dari subjek pertama ini kita lihat apakah panic attack itu masih dibahas ya sampai bawah gitu ya kita lihat di paragraf 1 apakah di akhir kalimat dia masih membicarakan panic attack oke disini ada kata panic disorder nah kita lihat lagi di paragraf 2 atau 3 apakah dia masih membicarakan tentang panic disorder atau panic attack oke setelah kita lihat di paragraf ketiga dia masih membicarakan tentang panic attack ya kan ya nah kita lihat lagi sampai paragraf terakhir apakah di teks ini masih membahas tentang panic attack atau panic disorder itu wah ternyata masih dibahas ya disini ya panic disorder is included among what mental health professionals sekal anxiety disorder oke wow ternyata disini kita sudah menemukan topik utamanya berarti kita bisa tentukan bahwa topik utamanya itu dari panic attack atau panic disorder kalau kita lihat jawabannya ya itu absolut yang delta panic disorder oke next lagi kita ke soal nomor 3 nah soal nomor 3 ini dia membicarakan tentang penggalan dari salah satu teks di atas gitu ya oke based on paragraf 4 what did study reveal about anxiety disorder nah kita lihat dulu apa sih yang ditanyain gitu ya what did the study reveal about anxiety disorder dari paragraf 4 oke khusus di paragraf 4 kita cari kata utamanya disini ada kata study apakah ada yang ngomongin tentang penelitian ya atau study ya di paragraf 4 oh ternyata dari kalimat kedua dari paragraf 4 study published last week report reported a link between anxiety disorder and several physical diseases oke dari sini nih kita bisa ambil jawabannya ya katanya ada sebuah study yang di publish gitu ya minggu lalu yang memberitahukan bahwa ada nih kaitan antara anxiety disorder sama several physical diseases nah kalau begitu kita cari jawabannya yang cocok yang mana ya itu kita dapat yang bravo the connection sama kayak the link connection between the disorder and some physical diseases oke nah sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan sekiranya sampai disini perjumpaan kita semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati